Demi meningkatkan kualitas putra daerah yang gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran sekaligus dalam rangka mencari bibit kori dan koriah, Hafiz dan Hafizah mulai dari desa dan kelurahan, pemerintah Kecamatan Batang Tuwaka menggelar Musabah Kotilawatil Quran, MTQ di desa sungai luar Kecamatan Batang Tuwaka. MTQ ini dibuka langsung Bupati Inhil, H.M. Wardan, dengan diawali pelepasan pawai taruf yang diikuti 12 kafilah dusun dan desa serta kelurahan di Kecamatan Batang Tuwaka. Dalam sambutannya, Bupati Inhil, H.M. Wardan mengatakan, MTQ adalah sebagai wujud rasa cinta terhadap Al-Quran atas kemuliaan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita umat manusia yang beriman kepada Allah SWT. Selain itu juga sebagai upaya mempersiapkan duta koriah dan koriah yang diseleksi, dari mulai tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, hingga kabupaten dan tingkat provinsi. Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan yang diikuti dusun, desa, dan kelurahan akan dilakukan penyeleksian kori-koriah yang nantinya bagi kori dan koriah berprestasi akan diseleksi lanjutan dan dibina di LPTQ Inhil untuk dipersiapkan dan diikut sertakan mewakili kabupaten Inhil pada ajang Musabah Kotilawatil Quran tingkat provinsi Riau di kota Dumai. Pemkap Inhil akan terus menyeleksi serta melakukan pembinaan kori dan koriah lokal untuk mengembalikan maruah Kabupaten Inhil yang dulunya terkenal dengan lumbung kori dan koriah yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Inhil. Seleksi yang kita laksanakan mulai dari tingkat desa dan kelurahan sampai kecamatan dan insya Allah nanti juga akan kita laksanakan di tingkat kabupaten ini tentunya sebagai upaya kita mempersiapkan duta-duta perwakilan dari Kabupaten Inhil nanti yang akan mengikuti musabah kotil di tingkat provinsi Riau yang akan dilaksanakan di kota Dumai ini kita harapkan kita sudah memiliki para kari-kariah hapis-hapisah yang memangnya betul-betul yang qualified memang betul-betul memiliki keahlian. Nah salah satu persiapan yang kita lakukan itu adalah dengan melakukan kegiatan Musabah Kotilawatil Quran mulai dari tingkat desa, hari ini tingkat kecamatan. Setelah meresmikan penyelenggaraan MTK tingkat kecamatan Batang Tuaga tersebut Bupati melanjutkan kunjungannya meninjau Masjid Mujahidin Desa Sungai Luar dan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat dan pengurus masjid tersebut. Amran melaporkan.